Benalu adalah tumbuhan yang menumpang pada tanaman lain dan menghisap makanan dari tanaman yang ditumpanginya dan merupakan parasit yang bisa hidup di batang-batang pohon dan juga bisa hidup di tanaman jeruk kita Kali ini kita akan melakukan perawatan terhadap tanaman jeruk ini yang ditumbuhi banyak benalu Ini adalah tanaman jeruk teman saya yang ditinggal bekerja di kota Selamat datang di Mangaso Uliantani Channel Tumbuhan benalu yang merupakan parasit jika dibiarkan hidup di tanaman jeruk kita Danaman jeruk kita bisa mati karena dihisap oleh benalu Jadi sebelum benalu itu semakin banyak tumbuhnya dan semakin membesar Dari kecil-kecil benalu yang tumbuh itu harus kita pangkas dan kita hilangkan dari tanaman jeruk kita Jika tidak benalu itu akan semakin besar dan semakin banyak anaknya dan menghisap dari tanaman jeruk kita Hingga bisa mati dan tidak menghasilkan produksi yang bagus Untuk itu diperlukan dari perawatan tanaman jeruk kita Untuk melihat dari tanaman jeruk yang berisi dari tanaman benalu tersebut dan memangkasnya Dan di dalam memangkas dari tanaman jeruk yang berisi benalu itu Lalu kita harus memangkas dari batang tanaman jeruk tersebut yang berisi benalu itu Tepat di batang yang tidak dihingapi atau tidak dihisap oleh akar benalu tersebut Jadi kita akan mencari batas terbawah dari akar benalu itu Supaya tidak tersisa dari akar benalu tersebut Karena jika akar tersebut masih tersisa dan menempel di kulit dari batang jeruk kita Maka akar itu juga bisa akan tumbuh daun dan batang dari benalu tersebut Jadi pemangkasan atau pemotongan untuk menghilangkan tumbuhan benalu tersebut Pada tanaman jeruk kita, kita akan memangkas pada batang dari tanaman jeruk tersebut Dari ukuran akar benalu yang terbawah Supaya tidak ada kulit atau kulit dari batang jeruk tersebut masih dihingapi oleh akar benalu Benalu ini disebarkan oleh burung yang memakan dari biji-biji benalu tersebut Dan biji tersebut menempel pada tanaman jeruk atau tanaman lain Sehingga tumbuh tunas dan tumbuh daun sehingga menghisap dari tanaman yang ditumpanginya Jadi sebenarnya benalu ini tidak terlalu berbahaya Tetapi benalu ini akan tumbuh pada tanaman jeruk atau tanaman lainnya Jika ada burung-burung yang membawa dari biji-biji benalu tersebut Intinya kita perlu merawat dari tanaman jeruk kita Melihat jika ada benalu atau tidak Jika ada benalu di waktu tumbuh masih kecil tersebut Kita bisa memangkasnya dan membuangnya Sehingga tidak nanti membesar dan menghisap dari tanaman jeruk kita Seperti tanaman jeruk teman saya tersebut Tentunya tanaman jeruk yang terawat mungkin tidak berisi benalu Tetapi seperti jeruk yang ini Jeruk ini dirawat tapi karena benalu itu cepat pertumbuhannya Satu tahun yang lalu telah kita habiskan Kita pangkas dari benalu-benalu tersebut Sekarang tumbuh lagi karena disebarkan oleh burung-burung Jadinya perlu kita untuk melakukan perawatan Dalam merawat tanaman jeruk tersebut Jika ada benalu kita harus memotongnya Demikianlah sahabat dani semua Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya